Intro Penganut judaisme di Indonesia sudah ada sejak zaman Belanda Namun sampai saat ini, hanya ada satu sinagoga di Indonesia, yaitu di Sulawesi Utara Di dalam sinagoga Sarhas Hamayim, di Tondano, Barat, Sulawesi Utara Pada satu siang pertengahan Desember lalu, tampak satu keluarga, sepasang suami istri, dan seorang anak tengah beribadah Ibadah sahabat di sinagoga kali ini hanya diikuti oleh empat orang Robi Yakov Baruj, yang memimpin ibadah, dan Manuel Sadonda bersama istri dan seorang anaknya Mereka duduk terpisah karena tempat duduk perempuan dan laki-laki batasi dengan menggunakan sebuah sekat atau pembatas Dalam beberapa doa yang dipanjatkan, Robi Manuel terlihat menggunakan talit, kain ibadah yang dipakai oleh orang Yahudi Usai ibadah dilanjutkan dengan penjamuan, yaitu minum anggur yang dilakukan di ruangan berbeda Sejak berdiri pada tahun 2004 lalu, sinagoga Sarhas Hamayim dapat diterima dengan baik oleh masyarakat setempat Yang mayoritas beragama Kristen Sentimen anti-Yahudi di berbagai daerah terjadi karena konflik Israel-Palestina Dan sempat meningkat di beberapa bulan terakhir, menyusul pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel oleh Amerika Serikat Namun situasi tersebut, menurut Yakov, tidak berdampak pada kehidupan komunitas Yahudi di sulut Meski begitu, Yakov mengaku sinagoga sempat mengalami gengguan seperti vandalisme Seperti pencoretan pada dinding dan pencurian artefa Puluhan kilometer dari sinagoga Sarhas Hamayim, menara setinggi 18 meter telah berdiri Sejak 2009 lalu di atas Bukit Manado, di ibu kota Provinsi Surut atas biaya pemerintah Selain itu, pemerintah setempat juga merinovasi sinagoga Di Sulawesi Utara, keturunan Yahudi Belanda leluasa mempraktekan ajaran agama mereka secara terbuka Sebelum kemerdekaan pada tahun 1945 Namun setelah itu banyak yang berpindah agama menjadi Kristen ataupun Islam untuk keamanan mereka Yakov juga baru mengetahui dirinya memiliki darah Yahudi Dari nenek dari ibunya ketika masih SMA Kakek buyutnya dari garis keturunan ibunya adalah Elias Van Bougen Yang merupakan imigran Yahudi Belanda Dalam perjalanan ke Belanda dan Israel Yakov mengetahui dirinya keturunan Van Huygen Yang merupakan pengandut Yahudi Ortodoks Yahudi mengandut matrilinial Yang mengaku garis keturunan ibu Namun sejak lama keluarga ibunya telah berpindah dari agama Yahudi Yakov kemudian mempelajari agama Yahudi di Singapura Dan bekal itu yang membuat dirinya yakin Untuk memimpin peribadatan di sinagoga di Surut Kedatangan orang Yahudi ke Indonesia Menurut Eliseva Ada sekitar 200 orang Yahudi Yang mengandut Yudaisme secara terbuka Dari ribuan orang keturunan yang tersebar di Indonesia Kehadiran orang Yahudi ke Indonesia memiliki sejarah panjang Dan mereka datang dalam tiga gelombang Menurut Romy Ramzam Peneliti sejarah Yahudi di Indonesia Dan penulis buku di bawah kuasa antisemintisme Pada awal abad 10 Ishak Yahuda Seorang Yahudi Oman berdagang di Sumatera Dan tewas dirampok di wilayah kerajaan Sriwijaya Tiga abad kemudian Lewat dokumen Genisa Diketahui bahwa seorang Yahudi Mesir Berlabuh dan berdagang di Barus Pesisir Barat Sumatera Kehadiran orang Yahudi di negeri ini Pertama-tama tampak didorong motivasi ekonomi berdagang Namun pada abad ke-16 Dalam era Portugis Kehadiran Yahudi juga dilengkapi aspek lain Dimana politik Inquisisi di Sepanyol Telah membuat Yahudi terusir Kelompok ini menurut Romy Bermigrasi di antara ke Asia Kelompok ini ditemukan berdiam di Malacca Gelombang kedua kedatangan orang Yahudi ke Indonesia Terjadi pada tahun 1602 Sampai masa kolonial Belanda Pada tahun 1819 Menurut Romy Sebagian besar mereka merupakan Yahudi Separdi Yang memiliki kemampuan berbahasa Arab Dan menjadi penerjemah bagi perusahaan dagang VOC Terutama di Aceh dan Banten Orang Yahudi yang datang ke Indonesia Bukan hanya penganut Yudaisme Namun juga terdiri dari Yahudi Arab beragama Islam Yang berimigrasi bersama-sama dengan rombongan Arab Dalam penelitiannya Romy bertemu dengan salah satu seorang keturunan Yahudi Arab Dan menemukan mereka berkonstribusi Dalam penyebaran agama Islam di Nusantara Dalam catatan Romy Pada awal tahun 1920-an Orang-orang Yahudi ini antara lain tersebar di Kota Raja Padang, Medang, Deli, Batavia, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya Jejak peninggalan mereka saat ini masih dapat dilihat dari makam beraksara Ibrani Seperti di Pehucut Aceh TPU Pertamburan Jakarta Kembang Kuning Surabaya dan Menado Bagaimanapun Di Indonesia tak banyak orang yang mengenal Atau bertemu dengan penganut Yahudi Dan lebih banyak mengenalnya melalui media Alice Heva mengatakan Seringkali pemberitaan media yang tidak tepat Memunculkan sentimen negatif Contohnya Berita soal orang-orang Yahudi melarang Muslim Untuk ke Dome of the Rock Padahal kenyataannya Hanya Muslim yang boleh Kami dan orang selain Islam tidak boleh masuk Kata dia Untuk membuat orang lebih memahami tentang Yahudi Dan sumber untuk mempelajari Yudaisme Beberapa tahun lalu Alice Heva mendirikan Yayasan AIDS Klaim Indonesia Atau Yeci Bersama dengan adiknya Dan seorang Yahudi keturunan Turki Jika pengandut Yahudi disulut Dapat beribadah di sinagoga Sarhas Hamayim Pengandut Yahudi di daerah lain Melakukan ibadah di tempat-tempat pribadi Namun untuk perayaan sulit dilakukan Karena disana tempatnya yang kecil Alice Heva mengatakan Dirinya lebih banyak mengikuti ibadah di luar negeri Terutama dalam perayaan keagamaan Seperti di Singapura Atau di Bangkok, Thailand Dalam perayaan Umat Yahudi juga selalu disuguhi Makanan yang halal Atau yang disebut kosher Dan itu sulit untuk didapatkan di Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya